Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tempat Anda menemukan kisah-kisah inspiratif dan perjalanan spiritual yang menggugah hati. Hari ini, kami akan membagikan kisah luar biasa dari Zainadin Johnson, seorang pria asal Australia yang menemukan hidayah dan memeluk Islam. Setelah masuk Islam, Johnson tidak hanya merasakan kedamaian dalam hidupnya, tetapi juga bertekad menyebarkan pesan Islam ke berbagai penjuru dunia. Yuk, simak perjalanan spiritual Johnson berkeliling ke sejumlah negara untuk memperdalam keimanannya dan membawa pesan damai Islam kepada dunia. Setelah mengucapkan syahadat dan menjadi mu'alaf, Zainadin Johnson memulai petualangan baru dalam hidupnya. Tidak hanya berusaha mendalami Islam, Johnson juga berkeliling ke beberapa negara seperti Suriah, Mesir, dan Indonesia. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan tokoh-tokoh Muslim berpengaruh dan semakin memperkuat keyakinannya. Bagaimana pengalaman Johnson dalam menemukan makna sejati dari Islam di berbagai belahan dunia? Saksikan cerita lengkapnya di video ini dan temukan bagaimana keimanannya semakin kuat dengan setiap langkah yang ia ambil. Perjalanan spiritual Zainadin Johnson dari kehidupan bebas hingga temukan kedamaian di Islam. Zainadin Johnson, seorang pemuda asal Brisbane, Australia, tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan aktivitas fisik dan petualangan. Sejak kecil, Johnson dikenal sebagai anak yang enerjik dan berprestasi dalam bidang olahraga, terutama rugby dan berselancar. Keberhasilannya di lapangan rugby membuatnya terkenal di sekolah, dan ia sering memenangkan kejuaraan bergensi. Namun, di balik kehidupan yang tampak sempurna itu, Johnson menyimpan kegelisahan batin yang tak kunjung hilang. Johnson tinggal di salah satu kawasan paling indah di Australia, Sunshine Coast, yang terkenal dengan pantai-pantainya yang memukau. Tempat ini menjadi surga baginya, yang sejak muda telah menghabiskan banyak waktu berselancar. Namun, setelah lulus sekolah, ia mulai merasakan kebebasan yang berbeda. Hidup jauh dari keluarganya memberi Johnson kesempatan untuk menjalani kehidupan yang liar dan penuh pesta. Ia dan teman-temannya sering menghadiri pesta-pesta larut malam, mabuk-mabukan, dan menjalani gaya hidup bebas. Kehidupannya tampak seperti mimpi bagi banyak orang, tetapi di dalam dirinya, Johnson merasa semakin kehilangan arah. Lingkaran pertemanannya mulai mengarah ke hal-hal negatif. Beberapa temannya terjebak dalam kecanduan narkoba, dan beberapa lainnya bahkan meninggal karena overdosis. Kehidupan penuh pesta dan kesenangan duniawi yang awalnya terlihat menyenangkan, justru membuat Johnson merasakan kehampaan yang semakin mendalam. Saat malam berakhir dan ia kembali ke rumahnya yang sepi, rasa kesepian dan pertanyaan-pertanyaan eksistensial mulai menghantui pikirannya. Apakah hidup ini hanya soal bersenang-senang? Apa tujuan sebenarnya dari semua ini? Johnson mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, tetapi ia tidak tahu harus kemana mencari jawabannya. Di tengah kebingungannya, Johnson bertemu dengan Fernanda Gonzales, seorang mahasiswa internasional dari Kolombia yang sedang belajar di Australia. Mereka jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah pada tahun 1999. Setelah menikah, kehidupan Johnson berubah secara drastis. Ia mulai meninggalkan gaya hidup pesta dan mulai menata kariernya sebagai konsultan investasi dan keuangan. Dari luar, kehidupannya terlihat sempurna, karir yang sukses, istri yang penuh kasih, dan seorang anak laki-laki yang mereka sayangi. Namun, meski kehidupannya tampak baik-baik saja, Johnson masih merasakan kekosongan di dalam hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam hidup ini yang belum ia temukan. Johnson mulai memikirkan agama sebagai salah satu cara untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan hidupnya. Ia tumbuh dalam lingkungan Kristen, dan meskipun ia rutin menghadiri gereja, perasaan hampa itu tidak kunjung hilang. Kepercayaannya terhadap ajaran agamanya mulai goyah. Ia merasa bahwa ajaran yang ia terima selama ini tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Dalam pencarian spiritualnya, Johnson mulai membuka pikirannya terhadap ajaran agama lain, termasuk Islam. Perubahan besar dalam hidup Johnson terjadi ketika ia mulai berteman dengan sekelompok muslim di daerahnya. Mereka adalah sosok yang sangat berbeda dari teman-teman Johnson sebelumnya. Tidak ada pesta, tidak ada mabuk-mabukan, hanya kehidupan yang penuh ketenangan dan kedamaian. Johnson terkesan dengan cara mereka berbicara dan bersikap. Mereka selalu tenang, penuh kasih, dan menghormati orang lain, termasuk mereka yang berbeda keyakinan. Hal ini membuat Johnson penasaran dengan ajaran yang mereka yakini. Selama ini, ia hanya mendengar tentang Islam dari media, dan kebanyakan yang ia dengar adalah hal-hal negatif. Namun, bertemu langsung dengan orang-orang muslim ini membuat Johnson mulai meragukan semua yang ia ketahui. Tentang Islam Suatu hari, salah seorang teman muslimnya membacakan sebuah ayat dari Al-Quran yang berbunyi, Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku. Quran Surah Al-Kafirun, Ayat 6 Ayat sederhana ini memiliki dampak besar pada Johnson. Selama ini, ia mengira bahwa Islam adalah agama yang keras dan memaksakan keyakinannya pada orang lain. Namun, mendengar ayat ini membuatnya sadar bahwa Islam justru sangat menghargai kebebasan beragama dan memiliki prinsip toleransi yang tinggi. Ini adalah titik awal yang membawa Johnson lebih dekat pada Islam. Sejak mendengar ayat itu, Johnson memutuskan untuk mempelajari Islam lebih dalam. Ia mulai membaca buku-buku tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW dan sejarah Islam. Ia terpesona dengan kisah kehidupan Nabi yang penuh dengan keteguhan dan pengorbanan dalam menyebarkan pesan kedamaian dan kasih sayang. Setiap kisah yang ia pelajari membuat Johnson semakin tertarik untuk mendalami agama ini. Ia juga mulai sering berkunjung ke masjid setempat, Masjid Labrador, di mana ia merasa diterima dengan tangan terbuka oleh komunitas muslim di sana. Pengalaman pertamanya memasuki masjid sangat berkesan bagi Johnson. Suasana masjid yang tenang dan husyuk membuatnya merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Orang-orang yang ditemuinya di masjid memperlakukan Johnson dengan penuh keramahan dan kehangatan. Setelah melalui perjalanan panjang pencarian spiritual, Johnson akhirnya memutuskan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjadi seorang muslim. Perubahan besar dalam hidupnya ini tidak datang tanpa tantangan. Keputusan Johnson untuk masuk Islam mendapat tantangan dari keluarganya, terutama dari ibunya. Ibunya yang sangat religius merasa kecewa dan marah dengan keputusan Johnson. Hubungan mereka menjadi tegang selama berbulan-bulan. Namun, Johnson tetap sabar dan berusaha menjelaskan bahwa pilihannya untuk masuk Islam adalah jalan yang ia yakini membawa kedamaian bagi hidupnya. Seiring waktu, ibunya mulai melihat perubahan positif dalam diri Johnson. Ia menjadi lebih tenang, sabar, dan penuh kasih sayang. Melihat perubahan ini, ibunya akhirnya bisa menerima keputusan Johnson. Setelah menjadi seorang muslim, Johnson merasakan kedamaian batin yang selama ini ia cari. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang jelas. Tidak hanya itu, istrinya, Fernanda, yang awalnya hanya mendukung keputusan Johnson dari luar, akhirnya ikut memeluk Islam. Kehidupan keluarga mereka pun semakin harmonis, dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. Tidak puas hanya menemukan kedamaian untuk dirinya sendiri, Johnson merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan pesan Islam kepada orang lain. Ia mulai aktif dalam komunitas muslim di Sun Simkos, mengadakan acara dialog antaragama, dan memperkenalkan Islam kepada masyarakat non-muslim di wilayahnya. Johnson juga melakukan perjalanan spiritual ke negara-negara Islam seperti Suriah, Mesir, dan Indonesia untuk memperdalam pemahamannya tentang ajaran Islam. Di salah satu perjalanannya, Johnson berkesempatan bertemu dengan Dr. Zakir Naik, seorang ulama terkenal yang banyak membantunya dalam memahami ajaran Islam. Pertemuan ini menjadi salah satu momen penting dalam hidup Johnson. Dr. Zakir Naik memberikan pandangan yang lebih dalam tentang bagaimana Islam bukan hanya sebuah agama, tetapi juga cara hidup yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Kini, Johnson adalah salah satu pemimpin komunitas muslim yang dihormati di Sun Simkos. Ia terus berupaya membangun jembatan antara komunitas muslim dan non-muslim, menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan toleransi. Ia aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial dan edukatif, mengajak masyarakat untuk melihat Islam dari perspektif yang lebih positif. Meskipun Johnson kini sibuk dengan berbagai kegiatan dakwah, ia tetap setia pada hobinya berselancar. Baginya, berselancar bukan hanya aktivitas fisik, tetapi juga bentuk meditasi spiritual. Saat ia berada di atas papan selancarnya, merasakan ombak yang menghantam tubuhnya, Johnson merasa lebih dekat dengan sang pencipta. Lautan yang luas dan ombak yang besar selalu mengingatkannya akan kebesaran Allah SWT. Dalam momen-momen tersebut, ia merenungkan perjalanan hidupnya dan bersyukur atas setiap langkah yang telah membawanya menuju cahaya Islam. Kisah hidup Zainadin Johnson adalah bukti bahwa pencarian makna hidup tidak selalu mudah, tetapi dengan kesabaran dan keterbukaan, seseorang akan menemukan jalan menuju kebenaran. Johnson telah melalui banyak fase dalam hidupnya, dari seorang pemuda yang terjebak dalam kesenangan duniawi, hingga menemukan kedamaian sejati dalam Islam. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa hidayah bisa datang dari mana saja, dan ketika seseorang tulus mencari kebenaran, Allah akan menunjukkan jalan yang terang. Itulah perjalanan spiritual dari seorang muwalaf yang bernama Zainadin Johnson. Subhanallah, perjalanan spiritual Zainadin Johnson mengajarkan kita begitu banyak hal. Dari kisahnya, kita belajar bahwa hidayah bisa datang kapan saja dan di mana saja, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Islam adalah agama yang penuh rahmat dan kasih sayang, yang menuntun kita menuju kehidupan yang lebih bermakna dan damai. Perjalanan Johnson berkeliling ke berbagai negara untuk mendalami Islam juga menunjukkan bahwa pencarian ilmu dan kebenaran tidak boleh berhenti. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan ilmu itu akan membawa kita lebih dekat kepada Allah SWT. Allah SWT Semoga kisah Johnson ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat iman dan berusaha menjadi hamba yang lebih baik di mata Allah. Jangan pernah berhenti mencari kebenaran dan selalu serahkan hidup kita kepada Allah, karena hanya kepadanya kita akan kembali. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!